Pemirsa saat libur lebaran usai, keriuhan mewarnai kantor kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat akibat terlambat datang sejumlah pegawai yang krisipil berebut absen. Sementara itu 36 PNS di pemerintahan kota Jakarta Barat tidak masuk kerja hari ini dengan berbagai alasan. Inilah keriuhan yang terjadi di kantor kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang berlangsung pagi tadi. PNS berebut untuk mengisi buku kehadiran karena tidak mau mendapatkan sanksi akibat terlambat masuk kerja pada hari ini. Akibat banyaknya PNS yang masuk kantor dalam waktu bersamaan, sebagian pegawai negeri krisipil ini memilih menunggu giliran untuk bisa mengisi daftar absen. Saat sejumlah PNS sibuk mengisi absen, camatan Tanah Abang Hidayatullah melakukan inspeksi meledak ke seluruh ruangan. Dan hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada anak buahnya yang tidak masuk kerja, usai libur panjang lembaran. Meskipun tidak ada PNS di kecamatan Tanah Abang yang bolos, beberapa PNS sempat lambat tiba di kantor. Di tempat lainnya, di kantor wali kota Jakarta Barat, wali kota Jakarta Barat Muhammad Zain melakukan inspeksi mendadak ke ruangan para pagi negeri krisipil. Sejumlah ruangan masih kosong di hari pertama kerja, usai libur lebaran. Dari 1.100 lebih PNS, 36 PNS Jakarta Barat tidak masuk kantor dengan alasan cuti hingga sakit. Bagi PNS yang tidak masuk tanpa alasan jelas, akan dijatuhi hukuman berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pemotongan tunjangan kinerja daerah. Pemirsa sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah bahkan pemecatan akan diberikan kepada PNS yang berada di wilayah Pemprov DKI Jakarta jika mereka terlambat atau bolos kerja. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama saat mengetahui sejumlah PNS datang terlambat dan tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan yang jelas. Kita sudah ada aturan, kalau yang namanya telat atau tidak disiplin itu pasti potong TKD. Jadi kita sudah ada beberapa peraturan yang potong TKD, sebulan, tiga bulan, enam bulan, setahun, sampai tiga tahun, bahkan sampai turun golongan, tidak naik pangkat, sampai pemberhentian. Jadi kita sudah ada pergubnya yang mengatur itu semua. Bagaimana pengawasannya? Karena masing-masing atasan mengawasi bawahannya. Kalau atasannya tidak bisa mengawasin, atau ada berita bocor, ya atasannya kita berhentikan.